Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada sebuah cerita yang menarik Dalam kitab Al-Jawahirul Lu'iya Sarah dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah Karaja Muhammad bin Abdullah At-Tibyati Diceritakan bahwa Sahabat yang paling banyak Meriwayatkan hadis dari Rasulullah Tidak kurang dari 5.000 lebih hadis Yang diriwayatkan oleh beliau Beliau adalah tokoh Ahlus Sufa Yaitu Sayyidina Abu Hurairah R.A Abu Hurairah berkata Mengeluh pada suatu hari Sungguh aku telah menerima musibah besar dalam Islam ini Yaitu 3 musibah Dimana tidak pernah aku merasakan kesedihan Ketika tertimpa musibah Kecuali 3 musibah ini Yang pertama Mautun Nabi Yaitu ketika Wafatnya Baginda Muhammad S.A.W Itu adalah Musibah terbesar pertama Dalam kehidupanku Kata Abu Hurairah R.A.W Yang kedua Wa Maktul Uthman Dan musibah kedua Dalam kehidupanku Adalah ketika terbuluhnya Khalifah Uthman bin Affan Dan musibah terbesar Dalam kehidupanku Yang ketiga Adalah Al-Mizwatu Adalah Ransel Lusuhku Saudaraku Apa sebenarnya Ransel Lusuh Abu Hurairah itu Sehingga Abu Hurairah merasa Bahwa Ransel ini Adalah musibah terbesar Dalam kehidupannya Diceritakan bahwa Suatu ketika Abu Hurairah berperang Bersama Rasulullah Ketika itu Rasulullah Dan bala tentaranya Merasakan Kehabisan bekal Maka kemudian Rasulullah bertanya Siapakah Di antara Sahabat-sahabatnya Yang membawa bekal Maka Abu Hurairah Membawa Ransel Lusuhnya Yang berisi Kurma Maka Rasulullah Meminta Kepada Abu Hurairah Agar supaya Ransel itu Diberikan kepada beliau Maka kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Aleyhi wassalam Mengambil Isi dari Ransel itu Dan ternyata Ada sekitar Sepuluh Butir Kurma Di dalamnya Maka oleh Rasulullah Diambillah Satu-satu Kemudian Dibacakan Doa Atas Kurma-kurma itu Kemudian Rasulullah Berkata Kepada Abu Hurairah Abu Hurairah Panggillah Sepuluh Sepuluh Balat Tentaraku Dan berilah Makan Kurma ini Dari Ransel Lusuhmu Apa yang terjadi Saudaraku Ternyata Sepuluh Datang Makan Kurma Sepuasnya Kemudian Pergi Datang Lagi Sepuluh Tentara Begitu Terus Menerus Dan Anehnya Kurma itu Ternyata Tidak Pernah Habis Saudaraku Cerita ini Berlanjut Ternyata Bahwa Kemudian Abu Hurairah Diwasiati Oleh Rasulullah Abu Hurairah Bawalah Ini Simpanlah Ransel Lusuhmu Ini Dan Ambillah Kurma Itu Insyaallah Rezekimu Ada di Ransel Itu Saudaraku Anehnya Ransel Itu Diambil Kurmanya Terus Menerus Oleh Abu Hurairah Tanpa Melihatnya Karena Wasiat Rasulullah Ambillah Masukkan Tanganmu Kedalam Ransel Tanpa Harus Melihat Isinya Dan Oleh Abu Hurairah Wasiat Itu Terus Dilakukan Diambil Untuk Dimakan Olehnya Dan Keluarganya Bahkan Disedekahkan Kepada Tetangga Tetangganya Para Fakir Miskin Dan Anehnya Kurma Itu Tidak Pernah Habis Bahkan Dalam Kitab Itu Diceritakan Ketika Rasulullah Wafat Ransel Itu Ketika Diambil Tetap Ada Kurmanya Dan Tidak Ada Habis Habis Sampai Kemudian Abu Bakar Menjadi Khalifah Yang Pertama Kurma Itu Tetap Ada Dalam Ransel Itu Begitu Seterusnya Sampai Kemudian Abu Bakar Wafat Kemudian Umar Saidina Umar Menjadi Khalifah Yang Kedua Juga Ternyata Kurma Yang Ada Dalam Ransel Lusuh Abu Hurairah Ini Juga Tidak Pernah Habis Sampai Saidina Umar Wafat Juga Kemudian Dikantikan Oleh Saidina Usman Ketika Ada Huruhara Saidina Usman Terbunuh Inilah Kemudian Rumah Abu Bakar Rumah Abu Tidak 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 Matah Matahari Panas Dikantikan Adalah Bagaimana Nasib Kita Setelah Meninggalkan Dunia Ini Biarkan Dunia Ini Ada yang Mengatur Allah Tapi Aturlah Ketika Kita Telah Meninggalkan Dunia Ini Kita Kita Harus Berfikir Akhirat Kita Karena Itu Adalah Kehidupan Abadi Kita Di Dunia Ini Semuanya Sudah Diatur Allah Subhan Wata'ala Ada Sebuah Makolah Bijak Narun Lam Tukhrib Ibrahim Api Ternyata Tidak Bisa Membakar Nabi Ibrahim Wasikinun Lam Taktul Ismail Begitu Juga Pedang Ternyata Tidak Bisa Membunuh Nabi Ismail Wabahren Lam Yurik Musa Samudra Laut Merah Ternyata Juga Tidak Bisa Menenggelamkan Nabi Musa Wahutun Lam Yakul Yunus Dan Ikan Hiu Ternyata Juga Tidak Bisa Memakan Meluluh Lantakan Nabi Yunus Yang Telah Ditelannya Ternyata Nabi Yunus Juga Selamat Maka Maka Fakul Lay Yusibana Illama Kata Bawul Lana Maka Yakinkan Dalam Hati Kita Bahwa Semua Tidak Akan Pernah Terjadi Kecuali Telah Dicatat Dan Ditaktirkan Oleh Allah Jika Memang Allah Telah Memberikan Musibah Maka Allah Tentu Akan Memberikan Musibah Itu Tapi Kalau Tidak Tidak Akan Pernah Maka Saudaraku Jangan Pernah Resah Jangan Pernah Gelisah Dengan Urusan Duniamu Karena Sungguhnya Allah Telah Mengaturnya Sedemikian Rupa Tapi Kita Harus Resah Dan Juga Gelisah Bagaimana Mempersiapkan Kelab Kehidupan Kita Di Akhirat Saudaraku Mudah-mudahan Cerita Ransel Lusuh Abu Hurayro Ini Menjadi Inspirasi Kita Bersama Bahwa Sesungguhnya Kehidupan Dunia Ini Hanyalah Sementara Dan Kehidupan Dunia Ini Sesungguhnya Sudah Ada Yang Mengaturnya Kita Tinggal Menjalankannya Berikhtiar Bertawakal Tapi Hakikat Sesungguhnya Kehidupan Kita Adalah Bagaimana Kita Berjuang Agar Supaya Kelak Di Kehidupan Akhirat Kita Kita Semuanya Selamat Dari Api Nerakanya Dan Berai Surganya Saudaraku Mudah-mudahan Inspirasi Dari Ransel Lusuh Abu Hurayro Ini Menambah Pakorlup Kita Kedekatan Kita Selalu Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sama �